Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman teman di channel saya Arsyad Torikudin Dan selamat pagi ya Saya ucapkan selamat pagi Karena ini Saya posisinya di pagi hari Ini rencana Saya mau muter-muter aja Pagi hari Kebetulan Libur dan Ya menikmati Jalanan pagi ya Di Kabupaten Semarang Dan Kota Salatiga Mungkin di video kali ini Saya akan membahas Sedikit Pandangan dari saya ya Jadi ini adalah pandangan subjektif saya Kenapa sih sekarang Konten Motovlog Jarang diminati Bahkan secara general Youtube itu Semakin menurun Oke Kita akan bahas itu Cuman saya akan bahas secara generalnya dulu Jadi ini disclaimer dulu ya teman teman Ini adalah pandangan subjektif saya Jadi full 100% ini adalah Pandangan menurut saya Kenapa Era sekarang Youtube Nggak serame dulu Nggak selaku dulu Bahkan konten Motovlog gitu ya Jadi Ini akan saya bahas Menggunakan Subjektifitas dari saya gitu ya Oke kita bahas dulu secara general Kenapa Youtube Sekarang jarang banget Ya walaupun masih ada ya Tapi nggak serame dulu Bahkan teman teman Konten kreator itu Yang sudah Monetize Dapat adsense dan lain sebagainya Nggak sebanyak dulu Kenapa gitu ya Jadi yang pertama Ada peralihan Trend Dalam bersosial media Jadi Youtube itu kan Video long Long video gitu Video-video panjang Nah ada peralihan trend Menuju ke short video Jadi orang itu Lebih suka sekarang itu Nonton short video Kenapa ya Karena lebih pendek Dan biasanya akan lebih ringkas Lebih padat Nah cuman informasinya Biasanya akan setengah-setengah disitu Itu jadi ada peralihan Siapa yang memulai peralihan itu Ya teman teman Tahu sendirilah ya Instagram itu dulu ada Short video Model video-video Instagram gitu ya Vidgram Bentar saya nyebrang dulu Ini pagi hari cukup padat Jadi Vidgram itu Dulu hanya 15 menit Teman teman Whis Cherokee Whis Hanya 15 15 menit 15 detik Terus naik jadi 30 Dan seterusnya gitu ya Jadi Salah satu sosial media Yang melakukan Terobosan Dan yang Menurut saya Ini menjadi penyebab Beralinya Atau menurunnya Exposure dari Youtube itu Long video itu Adalah TikTok Teman 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 Tahu sendiri kan Bagaimana Ekspansi TikTok Bagaimana Apa ya Istilahnya Militanya TikTok Dia bener-bener Bisa Apa ya Merubah Dulu Orang-orang suka Nonton Youtube Dengan long video Beralih menjadi short video Itu Itu salah satu Menurut saya Penyebab Kenapa Exposure Youtube Menurun Nah Mau tidak mau Sosial media yang lain Harus mengikuti Trend itu teman teman Makanya di Youtube Ada short video Seperti itu sih Itu penurut Pandangan saya Jadi memang Sekarang tuh Jamannya Udah zaman Orang-orang itu Jarang banget Nonton long video Kalau memang Mereka Tidak benar-benar Butuh ya Dan gak benar-benar Gabut Rata-rata Mereka sukanya Scroll TikTok Scroll Real Instagram Short video Youtube Bahkan Short video Youtube Itu gak Sebanyak Dan semudah Dapat exposure Di TikTok Itu sebenarnya Algoritmanya juga Beda kan Mereka Setiap Sosial media Itu salah satu Penyebabnya Kenapa Konten Di Youtube Itu Sorry Konten di Youtube Itu semakin Menurun Jadi ada Peralihan Trend bersosial media Itu secara Generalnya Oke Balik lagi Ke konten Motovlog Kenapa Jarang Atau sepi Peminatnya Sekarang Oke Karena di Youtube Itu pasti Segmented Teman teman Ada orang Yang suka Otomotif Ada orang Yang suka Tutorial Bahkan di Youtube Itu sekarang Yang memang Dapat exposure Paling banyak Itu sebenarnya Konten-konten Podcast Podcast Apapun itu Pasti kontennya Tinggi ya Karena Itu Ada Pia-pia Yang memang Mereka Punya Kemampuan Dan juga Punya kemampuan Untuk membuat Podcast Dan lain sebagainya Sehingga Konten-konten lain Biasanya akan Tertutup Oleh-oleh itu Tapi Masih ada Nah Konten Motovlog itu Sendiri itu Sangat Segmented Sekali Jadi Memang Hanya Untuk Orang-orang Yang Hobi Otomotif Hobi Naik Motor Nah Itu Pasti Itu Dua Hal Itu Pasti Orang Yang suka Otomotif Dan suka Naik Motor Nah Kalau Dari Saya Saya Membaginya Di Konten Motovlog Itu Untuk Kreator Motovlog Itu Itu Yang Menurut Saya Exposure Cukup Tinggi Itu Saya Bagi Menjadi Dua Yang Pertama Ini Adalah Konten-konten Yang Agak Sedikit 18 Plus Konten Yang Agak Sedikit Drama Nyalain Orang Dan Lain Sebagainya Itu Cepet Banget Naiknya Dan Itu Segmennya Banyak Sekali Dari Anak-anak Yang Umurnya Tergolong Masih Remaja Gitu Mereka Suka Banget Dengan Nonton Hal-hal Yang Seperti Itu Bahkan Apa Ya Bisa Dibilang Hal Kayak Gitu Kalau Pengen Jadi Motovlogger Dan Pengen Exposure Naik Ya Buat Konten Seperti Itu Ibaratnya Seperti Tapi Sebenarnya Balik Lagi Itu Segmen Sekali Teman-teman Jadi Memang Penonton Untuk Konten Konten Seperti Itu Ya Ada Cuman Yang Disayangkan Konten Seperti Itu Lebih Banyak Bisa Dibilang Untuk Menurut Saya Karena Youtube Kita Tidak Bisa Menfilter Teman-teman Yang Bisa Menfilter Itu Yang Nonton Makanya Sebagai Konten Kreator Seharusnya Lebih Bijak Ketika Memang Bikin Konten Di Youtube Karena Yang Nonton Tidak Cuma Orang Dewasa Anak-anak Bahkan Nonton Itu Nah Itu Ya Biasanya Kalangan Remaja Suka Banget Konten Konten Seperti Konten Modifikasi Konten Sanmori Dan Sebagian Anak-anak Remaja Pasti Suka Yang Selanjutnya Yang Saya Klasifikasikan Yang Kedua Adalah Konten Turing Konten Konten Perjalanan Konten Konten Yang Mereka Menghadirkan Sebuah Cerita Visual Di Dalam Video Dengan Point of View Seorang Pengedara Motor Yang Berkeliling Dari Satu Tempat Ketempat Lainya Ada Cerita Di Jalannya Nah Kurang Lebih Hal Hal Kayak Gitu Itu Juga Masih Lumayan Teman Teman Cuman Memang Saya Akui Untuk Konten Konten Seperti Itu Sangat Sulit Sekali Untuk Menaikan Exposure Wah Pokoknya Kalau Mau Dibahas Lebih Detail Lebih Banyak Lagi Ada Lagi Konten Yang Dia Memang POV Review Motor Kemudian First Impression Naik Motor Ini Bagaimana Dan Sebagainya Bahkan Di Beberapa Konten Saya Buat Seperti Itu Sebenarnya Saya Mau Mengklasifikasikan Konten Saya Lebih Ke Turing Cerita Perjalanan Point Of View Seorang Rider Yang Sedang Turing Kurang Lebih Seperti Itu Cuman Memang Terkendala Waktu Belum Ada Waktu Memang Untuk Melakukan Hal Itu Jadi Saya Buat Konten Seperti Ini Dulu Conten Point Of View Sebagai User Experience Naik Motor Ini Sebagai Ini Itu Dan Sebagainya Konten Pembahasan Yang Kayak Gini Kurang Lebih Seperti Itu Teman Teman Ya Itulah Padangan Saya Kenapa Kenapa Youtube Sekarang Untuk Motovlog Kenapa Konten Motovlog Di Youtube Tidak Serami Dulu Karena Ada Peralian Sosial Media Itu Tadi Ditambah Memang Segmented Sekali Untuk Motovlog Gak Semuanya Orang Suka Konten Motovlog Dan Stigma Di Masyarakat Karena Ulah Orang-orang Yang Suka Kebutan Arogan Di Jalan Di Sebaginya Stigma Di Masyarakat Apalagi World Netizen Itu Pokoknya Orang Yang Ada Kamera Di Elum Itu Pasti Arogan Padahal Gak Semuanya Seperti Itu Padahal Ada Orang-orang Yang Memang Mereka Itu Monten Ada Kamera Di Elum Ya Memang Mereka Menghadirkan Point of View Seorang Motovlogger Seperti Itu Oke Mungkin Kurang Kurang Lebih Itu Teman Teman Pembahasan Saya Kali Ini Jadi Kenapa Itu Tadi Ya Konten Motovlog Itu Sekarang Sepi Peminat Oh Ya Karena Apa Saya Bikin Konten Kayak Gini Saya Cuma Pengen Itu Aja Ngetarain Isi Hati Saya Ngetarain Pendapat Saya Kenapa Susah Banget Kita Bikin Konten Itu Jarang Banget Naiknya Hanya Satu Dua Kalau Memang Itu Bener Bener Pas Algoritmanya Pas Ya Itu Tadi Karena Memang Ada Faktor Faktor Lain Yang Mengaruh Itu Oke Kita Sudah Sampai Di Salah Tiga Saya Mau Sedikit Masuk Masuk Ke Area Terminal Angkutan Kota Salah Tiga Ini Warung Full 24 jam Per Tujuh Pasih Sepi Angkutan Ya Namanya Perkembangan Zaman Itu Pasti Akan Ada Peningkatan Peningkatan Lainnya Nah Dari Peningkatan Itu Pasti Ada Plus Minus Terima Pokoknya Pokoknya Ini Saya Muter Muter Ya Teman Teman Entah Motor Muternya Kemana Terserah Oke Mungkin Itu Aja Terima Kasih Teman Teman Yang Sudah Berkenan Mampir Dan Sudah Berkenan Mendengarkan Ocehan Saya Ini Ya Kalau Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Alhamdulillah Yang Penting Untuk Kedepan Teman Teman Lebih Bijak Lagi Kalau Misalkan Teman Teman Memang Mau Bikin Konten Bikinlah Konten Yang Bermanfaat Untuk Teman Teman Sendiri Dan Untuk Lingkungan Untuk Masyarakat Luas Tentunya Karena Kalau Kita Yang Tidak Membetasi Atau Membentengi Karena Generasi Selanjutnya Juga Akan Berpengaruh Dengan Gaya Kita Memberikan Atau Mengedukasi Masyarakat Melalui Konten Kita Itu Mungkin Thank you Yang sudah Berkenan Nonton Dan Yang sudah Like Ataupun Comment Dan juga Subscribe Terima kasih Banget Alhamdulillah Walaupun Sedikit demi Sedikit Konten Saya Ya Lumayan Lah Ya Saya Senang Sih Kalau Ada Yang Nonton Enggak Banyak pun Enggak Masalah Di bawah 100 Saya Juga Masih Suka Toh Saya Juga Masih Tetap Nonton Setiap Minggunya Saya Akan Upload Di Jumat Jam 5 Sore Itu Pasti Akan Saya Upload Terus Teman Teman Itu Aja Dari Saya Kurang Lebih Nya Mohon Maaf Semoga Kebaikan Teman Teman Dibalas Oleh Allah Kurang Lebih Nya Mohon Maaf Lagi Saya Tutup Sekian Apa Ya Bye Wait Wait Saya Mau Vlog Dulu Kesini Saya Tutup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Have a Next Day Good Luck And Bye Bye Teman Teman Bye 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 Bye